Intro Halo teman-teman pemirsa, senang sekali kita bisa bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda Senang ya kita bisa bertemu di acara yang menjadi kesayangan pemirsa yang ada di studio dan juga penonton yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah Dan tentunya seperti biasa kita akan menghadirkan motivator yang tentunya juga menjadi kesayangan tumbuh-tumbuhan dan juga belalang sembah yang ada di pengarangan rumahnya Siapa lagi kalau bukan, Ca Lanto Banyak yang mengaung ya Sejujurnya saya mau bertanya Ada gak manfaatnya saya disini? Ada pak Biar gak kelihatan kosong aja gitu Ada isinya, ada manfaatnya Melatih kesabaran pak Iya Gak ada pak Saya disini gak ada manfaatnya Gak ada yang mau jisur Kalau gitu saya Kalau yang disitu Nah kalau gitu saya disini ya Ini lumayan bermanfaat Tiba-tiba kok bapak nanya sih bapak itu bermanfaat atau enggak kan bapak udah tau jawabannya Ini saya ingin kasih tau ya Orang yang mengutamakan Selamat Selan Bukan Orang yang mengutamakan kegunaan Mangfaat Fungsi Kepraktisan Itu disebut Pragmatis Orang pragmatis itu sukanya yang praktis Gak mau ribet Sifat pragmatis itu agak kurang bermanfaat dong ya pak Bukan kurang bermanfaat Tetapi itu kalau kita terjebak selalu berpikir pragmatis itulah yang bahaya Semua tidak melalui proses pengennya praktis, pengen cepet, gak ribet Kan gak semua bisa seperti itu Ada alesnya gak cipak? Abis ini Fitri nanya abis di Fitri Ada apa caranya supaya kita gak terjebak pragmatis? Cepat lu gue pragmatis tuh pak Mengarahkannya jelas gitu Jelas banget Harusnya gimana? Saya gak mau terjebak coba coba Ada metodenya gak sih pak Biar kita sungguh pragmatis? Gak ada Gak ada Oh yaudah nih kalau gitu makasih banyak buat semua yang udah menyaksikan Acara udah selesai Alhamdulillah Tapi tentunya Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita Kita punya hadiah nih Buat bisa Sama penontonnya studio Dia mau udah kasih Oh iya ini persembahan dari Bung Alex Kita akan langsung mainkan TTF TK Tegi Juli Baik Sudah ada di tengah-tengah kita Ini adalah tiga orang peserta yang siap untuk mengasah jiwanya Supaya tidak memiliki jog pragmatis ya Seneng banget pak Mereka mau ketemu juara bertahan mbak Untuk pemirsa anda di rumah tidak usah berlama-lama lagi Pemirsa juga punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah 500 ribu rupiah Persembahan dari WIB dipotong pajak Caranya gampang tinggal buka account Instagramnya Ya at WIB underscore net Terus udah gitu siap jawab pertanyaan berikut ini Iya Pertanyaannya sangat sederhana Jawabannya 6 kotak huruf kedua A 6 kotak huruf kedua A Pertanyaannya Pasangannya guling Oh Pasangannya guling Jadi disitu caranya pemirsa tinggal langsung Jawab aja di kolom komen dari soal yang sudah kita post di Instagram Seorang at WIB Betul sekali Untuk pemirsa yang komennya muncul paling cepat dan juga jawabannya paling tepat Itu akan mendapatkan langsung hadiah Nanti kita akan hubungi mendapatkan waktunya 500 ribu rupiah persembahan dari WIB Hei Bukankah pajak Ya Sekarang kita ke peserta disini Bedu berpasangan dengan saya sendiri Oh sudah kita hajirkan dong Sudah kelalu lama Oh encup pinternya Pak Pak Untuk Aji Harapan dia pengen mirip Untuk Aji Pak Harapan dia Cuman miripnya siapa Pak Encup Tapi tenang aja Untuk Kak Encup tidak usah bersedih hati Karena seperti biasa kita akan hadirkan Eee Pendamping yang bisa melengkapi Banyak sekali kekurangan yang ada di Kabudu ya Langsung kita panggilkan Inilah dia Sandra Olga Mulai Mulai Bersambung งup Éj Impos misinformation tenang dan 오 seperti TTS yang pada umumnya ya ada pertanyaan ada kotak kosong dijawab sesuai jumlah kotak satu jawaban benar nilai 100 jawaban salah tidak mendapat nilai tidak menjawab berarti tidak tahu mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50 waduh makanya ya harus hati-hati harus teliti tapi tenang kalau bisa memenangkan semua soal-soalnya dan babak-babaknya ada hadiahnya juga dong iya hadiahnya apa silahkan Bu Alex teka-teki sulit dan kuis psikologi sebagai rintangan Anda bila berhasil Hadiah Hotel bintang 5 yang dipersembahkan oleh Bapak Jordai kontraktor apartemen dari Dubai yang hartanya seadanya silahkan bawa pulang wow luar biasa ya kita berbintang 5 kita kasih semangat dong ini dia tetes kita satu mendatang baik kita mulai dari tim A silahkan 6 menurun 6 menurun 6 menurun 6 menurun pertanyaannya tentang fauna binatang hewan pengeret yang suka makan keju di rumah pasti sukit-sukit tikus harusnya kan tikus terus komen jerit ini yang bikin eh eh ini tim A dulu nih iya Pak iya Insyaallah ikut campur urusan rumah tangga orang apa ya hewan pengerat yang suka makan keju di rumah pasti makan keju tiga dua satu tikus tikus apakah hewan pengerat yang suka makan keju di rumah pasti tikus Bagaimana Bagaimana datangnya sekarang datangnya why why not kenapa kacang jawab hewan pengerat yang suka makan keju dirumah pasti yang suka makan keju dirumah pasti ribu 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 Hmm i sayang sekali bukan itu jawabannya Oh ini english sekarang Oke, dari mulai sekarang Okay, dan jawabannya kanan adalah jawabannya kanan, jawabannya kenyor jawabannya kenyor jawabannya kanan jawabannya kanan hewan pengerat yang suka makan keju di rumah pasti dia jawabannya mirip siapa nih Pak nggak usah pas ini selesai misalnya apa nih hewan pengerat itu namanya mirip apa apa Hai loh ada orangnya ini protes apa tanya apa aku bisa berapa kalau Bapak bisa memberikan penjelasan yang saya tidak menjelaskan dulu kita lihat fotonya ada fotonya nih hewan ini misalnya misalnya suatu saat ini pergi terus anda ketemu kira-kira anda tahu nggak yang ketemu anda itu yang ini atau yang ini tahu Pak yang cowok yang mana nggak tahu juga yang cowok itu yang ini yang cowok itu yang ini kenapa mau dari mana pakainya cuma segini handuknya kalau dia pasti cewek tapi tapi lupa Iya lupa itu gini tadi kecuali gini hewan-hewan yang suka makan keju itu pasti mirip karena hewan-hewan Bapak cuman hewan cuman-cuman satu-satu mana yakin yang makan keju itu cuma satu di rumah pertanyaan Bapak ya bukan pertanyaan saja itu asumsi anda tadi hewan-hewan buas itu adalah pemangsa hewan lain tapi sebutkan hewan buas hewan-hewan saya sebutkan macam-macam saya nggak perlu hewan-hewan nggak perlu tapi monyet juga suka keju eh monyet apa tikus nggak mirip anda suka keju dia jawaban 6 menurun jawabannya adalah mirip kita kasih maaf silahkan kita lanjutkan tim deh pilih soal yang mana five 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 oh five cerita rakyat dan berkisah tentang seorang bayi perempuan yang lahir dari buah yang ada di dalam buah yang setelah saya umur 17 tahun dia dikejar-kejar butuh hijau diminta kembali oleh butuh hijau Hai itu namanya di buku namanya di cerita di cerita di cerita 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 di cerita namanya dicerita ya apakah tetap oke he eh wuh us oke tiga di petang ulit lo pas ke-322 sepedong di bordong anak perawan di Bedong ngapain 17 tahun itu kalau bukan udah di Bedong di pasung di Bedong apakah itu jawabannya benar ini bahasa Jawa wah cariin baik kita langsung buka ya cerita rakyat tentang seorang bayi perempuan yang lahir dari buah dicari setelah umur 17 tahun dikejar-kejar buto hijau fitri namanya sinopsis ini jauh banget apa sih Bapak ntar dulu Pak kalau gimana kayak pendekar tongkat emas lho Pak dilemparkan maksudnya apa sinopsis kenapa Bapak ke arah mana sih Pak pertanyaannya Pak itu tadi kan saya ceritakan cerita rakyat yang berkisah tentang seorang bayi perempuan yang dia lahir di dalam sebuah ibuah terus kemudian umur 17 tahun dikejar buto itu kan ya cerita singkat itu namanya sinopsis nanti urutan detailnya ada suatu hari kita duduk di tepi pantai orang Bapak dan seorang Ibu yang ternyata dua orang yang sudah lama memang menanti-nantikan buah hati itu panjang tapi kalau dipersihkan semuanya diringkas jadi sinopsis tapi kalau logikanya dibalik Pak arti kata sinopsis adalah nah kan nggak bisa kayak itu yang namanya pertanyaan dan jawabannya sama seperti empat tambah empat sama dengan delapan enggak bisa dong dong enggak bisa ya ini gimana itu sama dengan itu artinya sejauh maaf kabeduk poninya boleh terapetin dulu kita lanjutkan tim A silahkan tim A kita beri kesempatan lagi memilih 80 yes ada tujuh kotak huruf I di kotak yang keenam baik anda ini pengetahuan tentang ilmu pengetahuan alam bulan bisa disebut juga titik-titik-titik bumi satelit munyah planet di bumi ini di tata surya kita bumi itu letaknya nomor tiga dari pusat matahari ya Oke tiga berapa satelit jupiter aduh punya berapa itu Bapak aduh hati-hati dong Pak jaga bicara Bapak Pak mikir satelit-satelit-satelit-satelit-satelit-satelit-satelit-satelit baik apakah Hai bisa juga disebut titik-titik bumi nemenin bisa kali ya nemenin tetangga tiga dua muterin nemenin bulan bisa juga disebut nemenin bumi Apakah itu jawabannya benar setelah yang satu butir-butir Pancasila disitu ya makanya nggak bisa kayak gitu dong contong doa ya rahasianya nggak bisa ngomong nggak pakai minum apa sih